Pemirsa penyerangan sama Polres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan pada Sabtu dini hari lalu diduga bermotif dendam. Pelaku yang tewas diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan yang ditangkap aparat Polres Ogan Komering Ilir tahun lalu. Aparat Polres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan terus mendalami insiden penyerangan yang terjadi Sabtu dini hari lalu. Pelaku bernama Indra Aptomi terpaksa ditembak kakinya saat ditangkap. Namun saat dievakuasi ke rumah sakit pelaku meregang nyawa. Dugaan awal motif penyerangan ini adalah dendam. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan yang ditangkap aparat Polres Ogi tahun lalu. Dia baru saja keluar tanggal 8 Juni 2020 yang lalu. Berarti dia sudah kembali ke masyarakat. Kemungkinan, kemungkinannya ini mungkin masih ada rasa sakit hati ya. Rasa sakit hati mungkin kepada orang yang pernah menangkap dia dan sebagainya. Polisi masih menunggu hasil autopsi jasat pelaku yang diduga dalam pengaruh narkoba saat beraksi. Polisi menyita mobil yang didalamnya ditemukan senjata tajam dan senapan angin serta dua peluru karet. Dalam insiden ini, satu polisi yang berjaga Aibda M. Nur terluka terkena senjata tajam pelaku. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Novan Wijaya, iNews melaporkan.